Oke saya mau baca upah sabata dulu Tugu urat di bulu, toguan urat di padang Tugu hata di uhum, toguan do hata di padang Oras, ketemu lagi di Bucang Lai Girman Oras, Amang Sukirman, apa kabar? Oras, kabar baik Luar biasa, mantap Amang Sukirman tetap fit, tetap aktif Yang terakhir ada kata padan Amang Padan Ada kata padan Ini padan ini cukup menarik karena selalu melekat bagi orang Batak ini Menurut pandangan Amang Sukirman sebagai tokoh Jawa yang cukup banyak memahami tradisi Batak Apa kira-kira pandangan Amang terhadap padan ini? Oras, di hitas halukna harap Batak Jolotinir tip sangkar asabain huru-huruan Jolotinukun marga Asabinoto partutura Sukirman takas doang halak Jawa Bongco di Sumatera Jolotinir tip sangkar asabain huru-huruan Tradisi, apabila ada 700 bahasa di Indonesia, bahasa suku-suku, 140 terancam punah menurut UNESCO dan satu diantaranya adalah bahasa Batak Bahasa Batak masuk kategori terancam punah? Rancam punah, sama dengan bahasa Jawa juga Tuguh urat di bulu Tuguhan urat di padang Tuguh hatani uhum Tuguh dope hatani padang Artinya apa itu, Bang? Orang Batak ini Kuat Ikatan hukum Tapi lebih kuat lagi Ikatan padang Luar biasa Jadi kalau sudah marfadan Orang Batak Tentu ini bisa disebut Kalau uhum Barangkali bisa disebut Traktat Perjanjian demarkasi Bahwa ini adalah Garis Batas administrasi Silindung Dengan Toba Tetapi kalau padan Lebih kuat dari situ Karena sudah menyakut Hal-hal yang sakral Oke Ada perasaan yang sudah pasti Jika orang Batak Berani melanggar padan Ikon adungdo Musi haduan Nasotorob Wibana Jala Susah Hangul doan Jadi Ambilah contoh Itu bukan mitos ya, Bang Tapi memang faktanya ada seperti itu ya Saya tidak Mengatakan ini Mitos Karena Orang Batak Semua dia Petitusi kolana Misalnya Ada marga Marga A Sampai marga B Misalnya Misalnya contoh Sialalahi Sampai tampu bonon Kan gak sama Marga ini Tampu bonon itu dari Tuhan Si Wubin atau Tuhan Si Wubin Bila opungnya Sialalahi dari opung Sialalahi 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 Tapi padanya itu Ma Tapi padanya itu Selalu padanya Supaya gak masih buat Ya Pak Mas Di dalam hubungan-hubungan Persarifian Memang Badan Ali Cari Merasa 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 Oke Merasa Merasa Perasa Merasa Oh, oh, okey, okey. Jadi kan sabatnya ini, napuran, seumar anak dan seumar buruh, ala igjemu siho, itu kokolo, ngolong roham tuho, hape ngemarja jiho, ya tahon hape, dang ditopetiho. Jadi memang ada pisa ngonoma, marsapata, marsapata tuho mai, marsapata ini napuran kan. Jadi, oma ada bah, uhum, misalnya tadi uhum. Muluk, kalau kita datang kita bertamu di rumah orang Batak pada zaman dahulu, secara hukum, dia harus sambut kita. Dan sambutannya itu harus dikeluarkannya sirih. Sirih ya? Ya, kalau ada guna purandok perdimban, tuh kita, imatan dana diterima perharuronibai itu jemini. Sekarang ini mana dulu? Sekarang ini ada yang cari, tuh, tekiro pendeliti geologisian rumah, si Mugdilyani kan? Oh, Mugdilyani, ya. Itu raja-raja adat didongani oleh guru semua lain, apalah oma Panglimani Raja Singmaraja 12. Laomalaki itu daerah Sampuran Syarimo, sudah setengah hari hubungan bicara-bicara tetap baik-baik, tapi tidak keluar. Demban sirih yang sudah siap dimakan. Itu berarti belum diterima. Iya, ini uhum, uhum di abad tahun, bukan padan ya. Jadi, sada dosyiti hukun, tugu hatani uhum alai tuguandopi hatani padan. Jadi, oleh sebab itu, tapasamatu generasi mudani halak batasan hari. Aka ahadu padan, namasa, di hutan katoba, moloro, investor, moloro, pabrik, roh pabrik sama TPRON. Ada uhum, selain hukum positif negara, ada uhum habat tahun, ada dohok halaki, mengangkat ini, dan ahadu padan itu sih. Malu ada doh padan. Bah, ikut di jalo dui. Aka leadership informal leader tenaki, ikut di syukur doh. Barpada dui kita bah, ikut paturi honomu doh. Ikut paturi honomu doh. Hutat taon, harangat taon, Aka pidung taon, Aka hawon, dan orang namanya bayi. Berarti ini yang tidak tertulis ya, bang ya? Nah, inilah yang setiap orang yang datang ke Bapa, kan harus keluar demban. Bah roha lagi naju lu, kan rodo demban nih, akar rajani hutan halabat. Ini adalah sebuah nalata, nalata berek. Itu mau kita periksa. Seperti apa demban yang dulu itu? Disampaikan. Jadi menurut saya, padan harus dimengerti, harus dimendalam. Hukum tak raga. Itu sudah ada hukum. Itu sudah ada hukum daripada agama kita. Iya, berarti padan ini kan, kalau yang aku cermatilah ini pandangan gua bang. Selama ini kan padan ini identik dengan hubungan parseripeon, atau hubungan percintaan gitu. Contohnya, kayak aku nih, menurung. Gak boleh kupas sama Sima Mora katanya. Itu merpadan. Nah, merpadan. Cuman hanya itu gitu. Apakah memang lah tutup kita dulu merpadan itu hanya itu? Kenapa nggak mungkin, apakah ada mungkin yang merpadan, kalau Sima Mora kau harus bantu dia, harus peduli sama dia. Apa nggak seperti itu gitu? Hanya konsep, tanda kutip, pelarangan percintaan ini. Nah, inilah yang sebetulnya harus dikupas. Jaisongon hata anak asing. Aka pelapatan ini istilah dihita Batak, Padan, Sepata, Subang. Ikut dipatorang untuk generasi muda. Nah, ini yang menurut saya. Sungoni gudang ini akap persahadaan Batak, persahadaan Marga, dok beruna, persahadaan organisasi kemasyarakatan, organisasi seputar Danutoba, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Heado, di seminarhon, Manang Marpunguhita, membahas lapatan Padan, misalnya seperti Manurung. Manurung ini kan yang jelas satu, itu kan naik Rasahon, kan? Dari Punah, di situ Sitorus, di sisi Raik, di sisi Butar-Butar, di Manurung. Mereka menurut saya. Jadi, mereka menurut saya, saya 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 menurut saya. Bagaimana ujungnya? Mungkin itu satu perjuangan kakeknya, sehingga sudah merasa satu keturunan, satu darah. Sama dengan orang Jawa itu, kalau orang Jawa dulu merantu dari Jawa ke Sumatera ini, naik kapal sama-sama, itu namanya Sedulur Tunggal Sekapal. Oh, Sedulur Tunggal Sekapal. Sedulur Tunggal Sekapal. sudah sama ini dengan saudara kandung lebih. Lebih, kenapa? Saya tanya sama kakek saya, kenapa saudara bagaimana sama Tunggal Sekapal? Tunggal Sekapal kok akrab kali? kan gitu? Crius banget, ngopi dulu dong? Sponsor ini sponsor. Ini baru, di bitra ini kita, tempatnya ada, komitari mana nih? Adek? Nari lokal daerah. Lokal daerah kita ya. Baristanya ya. Terima kasih. Mantep kan ada yang mau di ngopi ini. Oke, jadi, maksud kita, harus dikupas, Perpadeng, Nandung Sekapal tadi kan Tunggal Sekapal. kenapa kalau tunggal sekapal kata kakek saya lebih hebat hubungan yang tunggal sekapal satu kapal itu karena kalau karam kapal itu tenggelam sama-sama mati berarti saudara si hidup dan semati itulah tunggal sekapal tadi jadi kalau padan cemamora dengan manurung tadi apa ceritanya bukan hanya sebuah atas nggak bisa mengawini sebuah dokterin saja jadi kalau janji-janji kampanye itu masuk dalam kategori padan itu ah anggota politik dan sangat tatu siwa alana naju betong rajado dan demokrasi kan kalau politik ini kan demokrasi pemilihan kalau dulu kan raja nama dok ah didok raja hidup diutasongan ada ngetong hidup baris-baris di gajah di rumah pangalwan melombar suruh raja ikut dunia luan iya ya Hai seperti ngerosip kurang oke jadi terakhir memang aduh yang terakhir berarti padan itu ada makna spiritualnya enggak spiritual spiritual dan sakral jadi unang-madu kita alat-alat nah berani melanggar pada iya ya oke Hai oleh emang di penjelasan emang ditentang padan karena kondisi lagi hujan kita sudah itu orang-orang berokasih Hai penatik ujur itopini topian setudia penghita misur saya dapat mafarsolian oras bertemu jangan jemuh berpisah jangan gelisah hai hai hai